Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bertangga Halo guys hari ini mumpung lagi libur hari minggu ya atau mau bikin apa gua mau bikin Japanese kopi Oke kebetulan kopi yang gua mau pakai pakai haluping banana jadi buat yang enggak suka yang apa ya panas-panas ini cocok sih es-esan jadi biar seger tapi Japanese itu sebenarnya apa ya es kopi tekniknya sih kalau infosif dari Jepang Japanese style jadi basic stick terus bawahnya dikasih ais batu Oke langsung aja kita panasin airnya temperaturnya gua pakai 90 derajat oke 90 derajat terus kopinya 16 gram 1 banding 10 160 mili Untuk saiznya Gue pake kasar Di 10 kalau yang ini Untuk yang Gak suka Hot coffee yang Yang panas cocok banget Apalagi kan cuaca Channel ini udah mulai panas Oke Kita siapin kopinya Oke Bevelnya Sip Gue flash dulu nih Sambil menunggu Airnya di temperatur 90 Buat teman-teman semua Barangkali nih Membutuhkan supli kopi Rose bean atau green bean Bisa lanjut Comment di bawah Atau DM IG Eko Yudiono Atau Bisa di Bertetangga.id Untuk Stok kita Kita ada Full Arabica Proboostal Kita juga bikin Blend juga nih Buat teman-teman Barangkali request Buat Enak teman HPP Atau Emang bikin Karakter kopi Sendiri Blendnya Bisa Arabica Arabica Atau Robusta Arabica Kita Request Contoh Arka Menyesuaikan Oke Es batunya Untuk Es batu Bisa 100 Sampai 150 Gram Oke Langsung Kita Ter Kopinya 16 Kita Leveling Biar Rata Kita Ter Lagi Kain Simpel Di rumah Kalian Pasti Bisa Tinggal Tuang Tuang Jadi Blooming 30 gram Per 30 detik Jadi Blooming Itu Luarin gas Membasai kopi Membuka pori Terus Apa ya Sama Mengurangi Ekstrak kopi Ekstrak kopi Ekstrak kopi Biar Enggak Terperangkap Jadi Kayak Rongga Rongganya Paper Diisi air Jadi Biar Enggak Terlalu Banyak Ekstrak kopi Yang Nempel Di Paper Jadi Diflushing Murangin Aroma Apa Namanya Paper Ada juga Loh yang Pakai Langsung Kering Jadi Nggak usah Diflushing Jadi Langsung Bebas Tergantung Selera Cuma Rekomen Diflushing Oke Sip Kurang 4 Siap Timenya Kurang lebih Nggak Sampai 2 Menit Ya Karena Dua Saiznya Uang Kasarin Langsung Kita Cek Rasanya Kayak Apa Jadi Tujuan 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 Lebih Fruity Atau Lebih Asam Lebih Sweet Lebih Manis Dan Nggak Terlalu Baik Seperti Teh Jadi Cocok Banget Tujuan Orang Yang Terbiasa Minum Espresso Mungkin Rekomen Banget Minum Minum Kayak Filter Kopi Gini Lokal Atau Import Bisa Dilihatlah Knobnya Kalau ada Di cafe-cafe Tanya aja Gak apa Cuman Kayak Mas Ini Knobnya Apa Yang Kira-kira Soalnya Nggak Suka Fruity Banget Atau Suka Yang Fruity Banget Yang Nggak Ada Nati-natinya Gitu Oke Langsung Aja Kita Stop Jadinya Segini Kita Skip Halu Banana Hal Banana Pink Sorry Japanese style Seger banget Nuti banget Kayak Apa ya Kayak Ada Apple-applenya Terus Grit Sedikit Lemon Kalau Manisinya Mungkin Gue Dapet Caramel Cuman Yang Tidak Terlalu Gosong Itu Ini Si Jasmine Apa Al Green Kokil Banget Jadi Buat Teman-teman Sama Tau Suka Ais Kopi Bisa Apa Ya Order Kita Ada Haluban Haluban Nanapi Per 200 Gram Kira-kira 150 Ribu Biasa Kirim-kirim Atau Kunjungi Tok Pet Kofre Coffee Taste Balance Medium To High Acid Medium Sweet Less Bitter Long After Base Kayak Ninggal Nya Itu Kayak Apa Kayak Permen Apple Enak Mereka Jadi Buat Kalian Yang Suka Kopi Di Rumah Atau Home Brewer Jadi Tadi Gue Pakai Dosenya 16 Gram Size Biasanya Kasar Ya Di 10 Kalau Untuk Ek Terus Heal 160 Timenya Kurang lebih 2 Menit Untuk Temperatur 90 Derajat Mantap Sekali lagi Terima kasih Buat Teman 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 Semua Yang Udah Like Subscribe Atau Comment Padahal Jaringan Comment Tidak Bapak Ucapin Terima Kasih Semoga Semoga Konten Ini Bermanfaat Berkembang Berdampak Positif Buat Kita Semua Semoga Bisa Terus Bikin Konten Bisa Explore Kopi Dari Kopi Shop Mana Next Gue Bakal Beli Kopi Filter Dari Mana Dari Jakarta Toros Terima Bandung Atau Mana Gue Cobain Kita Ulik Mungkin Gue Bikin Espresso Gue Cuping Atau Milk Base Atau Teman Bue Paling Gitu Sih Tais Nage Enak Mangan Enggak Terlalu Watery Enggak Terlalu Body Juga Jadi Apa Ya Balance Cuman Enggak Terlalu Smooth Mungkin Kalau Suka Yang Lebih Smooth Mungkin Rasionya Ditambahin Enggak 1 Banding 10 Mungkin 1 Banding 12 Atau 1 Banding 15 Basic Ya Ini Sebenarnya Tricky Serius Serius Haluping Banana Sepertinya Sebenarnya Ada Cuman Gue Enggak Dapat Pisang Nya Enggak Dapat Malah Yang Lain Jadi Perspektif Opini Orang Ketika Dapat Bin Atau Lost Bin Dari Tempat Lain Kan Ada Note Note Itu Sebenarnya Mereka Enggak Salah Karena Mungkin Pada Waktu Selesai Roasting Terus Apa Namanya Resting Terus Waktu Dicupping Itu Memang Dapat Ketika Udah Sampai Customer Kayak Gue Gini Mungkin Agak Beda Dikit Karena Satu Oksidasi Terus Banyak Faktor Mungkin Mereka Rasionya Beda Temperaturnya Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Terus Size Beda Apa Namanya Kayak Grindernya Beda Grindernya Menurut Gue Signifikan Ada Yang Potongannya Tipis Tipis Kotak Kotak Seperti Apa Jadi Banyak Faktor Jadi Menurut Gue Kalau Testing Note Sasa Saja Terserah Rostery Mau Itu Real Gimik Terserah Cuman Itu Sih Dampatnya Rostery Itu Sendiri Jadi Oke Nggak Sih Dia Itu Ngadal Ngadal Nggak Sih Ngadil Nggak Sih Jadi Menurut Gue Kalau Masalah Testing Kopi Bebas Terserah Mau Rasa Apalah Rawon Cuman Pesan Gue Kalau Rostery Harus Satu Jujur Kalau Itu Grade Satu Grade Satu Specialty Specialty Grade 2 Grade 2 Terus Kalau Itu Blend 70 30 Ya 70% Robustaka Atau Orang Bikanya Itu Harus Benar Benar Jujur Jangan Sampai Jangan Ngejar Jangan Pendek Jadi Jual Pekerjayaan Juga Jari Jari Yang Berkat Jadi Sampai Nyebut 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 Kita Coba Lagi Ini Yang Udah Mungkin 6 Menit 8 Menit Rasanya Lebih Cair Cuman Tidak Terlalu Kuatri Karena Rasulnya Pendek Jadi Paling Gitu Untuk Hari Ini Hari Minggu Ceria Salam Bertetangga Semoga Permanfaat Videonya Semoga Teman Teman Bisa Nyapain Di Rumah V60 Japanese Style Paling Itu Aja Terima Kasih Yang Udah Like Comment Subscribe Dari Awal Dan Sekarang Terima Masih Salam Bertangga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh